Kesehatan tindam kar, ya upaya untuk... Menembus derasnya banjir dari kali yang meluap ke perumahan, petugas berjibaku mencari rumah seorang pasien positif COVID-19 di Jalan Cipinang, Bali, Jatindegara. Banjir yang semakin tinggi membuat sang pasien khawatir dan meminta dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pria berusia 58 tahun itu pun berhasil dievakuasi oleh petugas berpakaian pelindung diri lengkap dari lantai dua rumahnya. Arus air yang cukup deras sempat membuat tugas kesulitan. Dengan demikian kami langsung mengarahkan kepada peson yang akan mengevakuasi dengan KPD lengkap. KPD dengan protokol kesehatan menggap untuk menjemput pasien yang terjebak di rumah dengan kondisi banjir. Di rumah itu setelah diberangkali, ternyata masih ada tahapan berikutnya, yaitu selat geng, yang cukup jengkit, dan arusnya juga cukup deras. Usaha evakuasi petugas dan perahu karet yang digunakan disemprot cara disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sang pasien pun langsung dibawa menuju rumah sakit terdekat. Jumat lalu petugas BPBD Bekasi juga menjemput satu keluarga yang menjadi pasien COVID-19 di perumahan Mas Naga, Kota Bekasi. Banjir tiba-tiba melanda saat ketujuh pasien ini baru menjalani isolasi mandiri selama sepekan. Petugas berpakaian APD lengkap pun mengevakuasi mereka dengan perahu karet dari rumah yang saat itu dilanda banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Mereka isolasi mandiri kurang lebih sudah satu minggu. Dari banjir kemarin itu sudah isolasi. Jadi kita telepon BPBD untuk evakuasi ke kantor RW. Untuk sementara ini itu saja. Untuk sementara mereka mengungsi ke kantor RW sambil berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Bekasi untuk dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot. Ketua Satgas Pelanganan COVID-19, Doni Monardo, meminta kepala daerah memastikan para pengungsi banjir tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pemisahan antara kelompok yang rentan dan kelompok yang muda usia. Kelompok rentan di sini adalah lansia dan mereka yang punya pengorbit termasuk ibu hamil dan juga ibu yang menyusui serta balita. Dengan kelompok muda. Nah, sejauh ini, upaya ini cukup efektif untuk bisa mengurangi kasus penularan. Walaupun kita lihat, terutama di Sulawesi Barat, terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Bahkan, tenaga kesehatan kita sudah hampir seribu orang yang terpapar COVID-19. Penempatan warga dalam posko pengungsian juga diatur agar kelompok muda dan kelompok usia rentan dipisahkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV